Dari editor sendiri begitu ya, apa sebetulnya yang melatar belakangi, membahas begitu ya, mengenai recana dan juga wacana dari kenaikan gaji PNS dan juga perombakan dari tunjakan ginerja dari PNS? Ya, sebenarnya kalau gaji PNS itu sejak akhir tahun lalu itu kita juga sudah cukup gencar untuk memberitakan hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari sisi inflasi cukup tinggi ya pada akhir tahun lalu. Terus kemudian dari sisi APBN juga kita lihat sudah mulai sehat dari pandemi COVID-19. Jadi rasanya ketersediaan anggaran untuk kenaikan gaji PNS ini cukup. Nah kita merasa kayak gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu PNS-PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya gitu. Contohnya harga barang dan jasa itu naik cukup tinggi ya. Minimal harus ada kenaikan penyesuaian lah seperti kenaikan inflasi. Baik, tapi kalau dari Mas Mike sendiri begitu ya, seberapa urgensi begitu perombakan dari tunjakan kinerja ini dan juga kenaikan dari gaji PNS? Apakah sebetulnya sekarang adalah momentum yang boleh dibilang cukup tepat untuk melakukan perombakan atas tunjakan kinerja? Ya artinya tunjakan begitu ya untuk kinerja dari PNS ini? Iya gaji dan tunjakan kinerja itu sebenarnya satu kesatuan lah kalau untuk dibilang mengenai perombakannya ya. Karena ketika gaji itu cukup gitu, sementara tunjakan kinerjanya berbeda antara satu instansi dan satu instansi yang lain. Itu kan menjadi beban tersendiri buat para PNS gitu kan. Nah disini kalau dilihat tunjakan kinerja kenapa mesti harus dilakukan perombakan? Karena memang kalau sekarang itu kan cukup berdasarkan instansi ya. Jadi instansi A, B, dan C itu mengalami tunjakan kinerja yang berbeda-beda tergantung outputnya gitu. Nah nantinya itu emang diharapkan supaya tunjakan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS gitu. Jadi outputnya itu lebih kelihatan dan satu PNS dan satu PNS lainnya itu lebih berpacu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dari kinerjanya gitu. Baik terkait dengan upaya pemerintah untuk menaikkan gaji dari PNS, begitu dilihat juga nanti akan ada perbedaan, perbedaan dari setiap instansi atau mungkin dari perindividu juga gitu ya. Akan ada perbedaan agar diharapkan bisa saling berpacu untuk memberikan yang terbaik ya. Tapi sebetulnya apa yang bisa dijadikan barometer atau mungkin tolak ukur begitu? Seperti apa sih boleh dibilang ini sudah berkinerja baik atau mungkin yang lainnya belum berkinerja baik? Anda sendiri melihatnya seperti apa Mas Baik? Iya ini kan indikatornya sudah ditetapkan sendiri sama pemerintah ya melalui reformasi birokrasi ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi indikator supaya birokrasi ini lebih berdampak gitu kepada masyarakat. Salah satunya itu bagaimana supaya kemiskinan di daerah atau secara nasional itu turun. Terus kemudian bagaimana birokrasi itu bisa membantu masyarakat dari sisi hal-hal sederhana lah. Administrasi untuk keperluan pribadi masyarakat atau yang lebih besar seperti investasi gitu. Karena kemiskinan, investasi dan lainnya itu akan sangat membantu untuk perekonomian nasional juga. Baik. Sekarang ke Mbak Esa nih, saya ingin menanyakan. Mbak Esa, menurut Mbak Esa sendiri sebetulnya seberapa urgen sih begitu ya kenaikan gaji dari PNS ini dan juga tunjangan kinerja ini di rombak? Seperti Pak Maingel bilang ya itu kan memang harus ada perubahan bagaimanapun hidup juga berubah. Ada begitu banyak asesmen juga yang harus diubah. Ini kan sudah lama tidak diubah dan hidup asesmen diperkembangan zaman ya. Kalau dulu kemungkinan ketika Tukin Kementerian Keuangan itu juga ada sebabnya itu adalah untuk mengurangi korupsi, adalah juga meningkatan kinerja. Nah juga harus dirombak, dievaluasi setiap berapa tahun ini yang harus kemudian pemerintah menurut saya harus ada evaluasi tertentu itu yang lebih penting. Karena bagaimanapun ya itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat juga. Karena kalau kita lihat kalau dari segi gaji, mungkin gaji pokok sudah lama sekali ya tidak naik sekitar hanya dari Pak Jokowi itu dua kali menaikkan. Sementara kalau dulu jamannya Pak SBI kita lihat hampir tiap tahun naik bahkan double digit. Lebih dari 20% ya kenaikan ya Pak SBI. Tapi kita juga harus ingat bahwa inflasi pada mas SBI juga sangat tinggi. Sementara di jamannya Pak Jokowi itu lebih rendah dan itu juga harus adalah dasar perhitungan juga ya dari semua inflasi kemudian kebutuhan dan mungkin dari perkembangan. Kalau dulu kan mungkin kebutuhan pulsa mungkin tidak sekencang sekarang. Kalau sekarang kan juga ada kebutuhan-kebutuhannya lain yang berkembang. Jadi perlu untuk dievaluasi begitu ya mengingat kita lihat sekarang inflasi yang cukup tinggi, harga bahan pokok naik. Banyaklah semua serba naik ya harga-harga ini kalau sekarang ini. Tapi Mbak Yasa kalau dari sisi anggaran sendiri begitu ya, anggaran belanja negara begitu, dilihatnya akan seperti apa nih? Jika artinya nanti memang kemudian di-approve nih kenaikan gaji dari PNS dan juga tukinnya. Kalau kita sekarang lihat kan mungkin porsinya sekitar 13-14 persen ya dari belanja negara. Mungkin kalau belanja negara sekarang 3.000, belanja pegawainya sekitar 400. Yang harus diingat adalah ketika ada kenaikan gaji pokok, ini akan membuat beban belanja ke depan akan terus naik. Karena tidak seperti mungkin kalau gaji THR itu kan hanya sekali ya. Gaji ke-14 itu hanya sekali, kemudian gaji ke-13 juga sekali. Tapi kalau gaji pokok sekalinya naik akan terus naik dan itu akan terakumulasi sampai kemudian orang itu bahkan pensiun akan mendapatkan dari dampak dari kenaikan yang sekarang itu yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana agar kenaikan yang sekarang tidak akan mebebani ke depan. Baik, lalu jika dikaitkan dengan data makroekonomi kita nih, sebetulnya akan seperti apa nanti kondisinya ke depannya? Kalau kita lihat sebenarnya ada peran dari konsumsi pemerintah, belanja pemerintah kan tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu mungkin porsinya sekitar 53 persen. Sementara dari konsumsi pemerintah mungkin sekitar 10-13 mungkin paling besar ketika pandemi kemarin lukumayan besar ya dalam bentuk bansos, kemudian juga ada THR, ada belanja pegawai juga. Tapi kalau dilihat itu belum tidak apa-apanya dibandingkan konsumsi masyarakat pada umumnya yang sangat-sangat besar dari swasta ya. Kita lihat itu kan juga mengenerate-nya jauh lebih besar daripada hanya belanja pegawai dan belanja konsumsi pemerintah sendiri. Mas Michael, menurut Anda sendiri, sebetulnya pola perhitungan yang ideal ini akan seperti apa? Artinya berapa persentase yang paling tepat begitu ya jika dilihat dan juga dikaitkan dengan belanja negara, lalu juga dikaitkan dengan situasi saat ini. Kita lihat beberapa bahan pokok naik dan inflasi juga meningkat. Anda melihatnya seperti apa? Iya paling ideal untuk kenaikan gaji PNS sebenarnya seperti kenaikan inflasi ya. Kalau memungkinkan mungkin kenaikan inflasi seperti pertumbuhan ekonomi gitu. Supaya mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak lah gitu. Seperti masyarakat lainnya gitu. Nah ini juga bisa disejarkan misalnya dengan kenaikan UMP. Nah jadi tidak ada kesenjangan lah gitu antara PNS juga ataupun dengan karyawan swasta gitu. Nah kalau tunjangan kerja sendiri memang idealnya cukup penilainya diubah supaya tidak ada kesenjangan juga antara PNSnya gitu. Karena kita lihat sekarang juga banyak yang jadi sorotan publik di media sosial ketika ada satu instansi yang tukinnya sangat besar. Terus ada instansi yang tukinnya sangat kecil gitu. Nah di satu sisi ketika gaji mereka sama-sama tidak naik ya mungkin yang tukinnya kecil akan merasa bebannya lebih besar gitu. Berteriak gitu. Kalau mungkin Pak Menteri Panerbe bahkan mencontohkan ada PNS di daerah yang tukinnya cuma 2 juta. Sementara daerah lain itu ada yang bisa mencapai 20 juta gitu. Itu kan sangat timpang sekali gitu. Nah dengan perubahan ini diharapkan memang kesenjangan itu bisa teratasi dan mereka juga sama-sama bisa meningkatkan kinerja nantinya. Baik kalau dari Mbak Isha sendiri sebetulnya pola perhitungan yang paling ideal lalu juga presentase untuk kenaikan dari gaji PNS itu seperti apa sih Pak idealnya? Kalau ngomongin ideal agak susah ya memang ya karena Berbeda-beda ya pasti ya kalau panah-panah itu ya Pak Israel ya. Ide menurut siapa dulu ya? Pemerintah atau masyarakat atau PNS sendiri ya. Tapi kalau setidaknya itu ya untuk mengimbangi inflasi seperti Michael bilang tadi ya. Dan untuk tukin memang ini agak lebih susah ya karena selama ini kan mungkin ada perhitungan soal absensi, juga soal kinerja, soal perilaku juga, soal bagaimana hubungan dengan karyawan pegawai lain ya. Mungkin yang salah satu yang perlu disorot ini menurut saya salah satunya itu adalah soal absensi. Seberapa besar sih pentingnya sih urgensinya absensi buat pegawai negeri karena bisa jadi absensi itu hanya formalitas saja ya. Bisa jadi mungkin datang jam 9 habis itu pergi kemana itu kan yang penting sudah absen. Ah saya mau kemana ini yang seharusnya harus dievaluasi lagi seberapa penting sih penilaian-peneleian ini. Karena bagaimanapun jangan sampai kemudian kalau tukinya sudah naik, masyarakat yang membayar pajaknya tidak merasakan dampak positif dari hal itu ya. Mungkin tukinya sudah naik tapi tetap aja kalau kita tidak juga berkembang dengan baik itu akan membuat mungkin masyarakat akan sedikit tidak sepakat dengan hal itu ya. Dan kalau tukinya itu jangan sampai juga menimbulkan kayak terkotak-kotak PNS Sultan ya mungkin yang kita ingat tahu. Ada nih PNS Sultan, Pementerian Sultan, Pemda Sultan. Kalau kemudian memang kayak misalnya kita taruh lah Pemda DKI yang selalu disebut sebagai Pemda Sultan ya. Karena memang PAD-nya sangat besar. Kemudian tapi juga ada pemerintah daerah lain juga sangat besar mungkin Kalimantan Timur. Dan kalau kementerian belum lagi nih, Kementerian Keuangan kan Kementerian Sultan, sementara mungkin Kementerian yang lain menganggapnya kita kementerian apa yang bilangnya ya mungkin hanya remah-remah gitu ya. Jangan sampai ada kecemburuan dan ketimpangan betul sekali. Ketimpangan yang sangat besar jadi membuat kayak membuat encourage mereka, ah saya kerja capek-capek juga segini-segini aja jangan sampai timbul seperti itu. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan artinya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia begitu, untuk income dari PNS terbesar ada di DKI Jakarta Mbak Esa. Karena kan kalau kita melihat PAD DKI Jakarta juga jauh-jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Bahkan di daerah Jawa mungkin kan Pemda DKI sudah di atas 30-37 itu sudah sangat besar. Jadi mereka kemampuan untuk membayar memang besar. Jadi kalau dibandingkan mungkin provinsi lain ya yang PAD-nya kecil kan juga tidak boleh memaksa. Ini yang harus diperhitungan juga dan jangan sampai kemudian kalau perhitungannya diubah, PAD-nya kita harus naikkan agar petukin kita naik. Padahal yang perlu diingat adalah bahwa petukin naik, pelayanan mereka juga harus diperbaiki.